KPUD Cianjur mengaku kekurangan surat suara sekitar 43 ribu lembar, kekurangan paling banyak yakni didominasi surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sekitar 33 ribu lembar, sedangkan surat suara untuk pemilihan legislatif sebanyak 10 ribu lembar dan KPUD Cianjur menyatakan sudah sepekan mengajukan kekurangan ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Sepekan menjelang pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, KPUD Cianjur masih kekurangan surat suara, terutama untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni sekitar 33 ribu lembar, Sedangkan untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, kekurangannya sebanyak 10 ribu lembar, sehingga jumlah keseluruhan dari 4 jenis surat suara tersebut, sebanyak 43 ribu lembar termasuk surat suara cadangan 2% dari masing-masing jenis surat suara. Menurut Sekretaris KPUD Cianjur, Endan Hamdani, kekurangan surat suara tersebut disebabkan banyaknya surat suara yang rusak dan kurang, dalam kemasan dus yang dikirim dari KPU Pusat. Padahal saat ini KPUD Cianjur tengah mendistribusikan logistik ke tiap kecamatan. KPUD Cianjur, Endan Hamdani, kekurangan surat suara yang telah kita usulkan untuk diganti surat suara presiden itu kurang lebih 33 ribu lembar. Ini hasil surat suara dan lipat yang rusak dan kurang kirim, termasuk plus cadangan 2% dari KPUD. Nah untuk surat suara DPRD, Alhamdulillah KPUD Cianjur sudah terpenuhi, baik yang minta ganti hasil surat suara di pusat maupun yang cadangan 2%. Nah untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten itu kurang lebih 10 ribu lagi yang cadangan 2% belum terpenuhi. PAHK KPUD Cianjur mengaku sudah mengajukan ke KPU Provinsi maupun KPU Pusat, dan sejauh ini sedang diupayakan agar segera memenuhi kekurangan. Kekurangan tersebut dijanjikan dalam waktu dekat ini akan segera terpenuhi.